Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara lakukan sosialisasi dengan keluarga besar pimpinan daerah Muhammadiyah dan PDI Siyah Kabupaten Batubara di Aula Madrasa Ibtidaiyah Muhammadiyah, Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara di Kabupaten Batubara terjadi penambahan jumlah TPS sebelumnya terdapat 1.050 tempat pemungutan suara pada pemilu 2019 nanti menjadi 1.441 tempat pemungutan suara sedangkan yang menjadi peserta pemilu ada 20 partai 16 partai untuk seluruh provinsi di Indonesia 20 partai khusus untuk daerah provinsi Aceh KPUD Kabupaten Batubara melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada forum warga berbasis keluarga sosialisasi yang digelar KPUD Batubara sangat penting bagi warga menurut ketua KPUD Batubara, Muhsin Halid sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan agar keluarga besar Muhammadiyah Batubara dapat menyebabkan kembali kepada masyarakat lain khususnya warga Muhammadiyah sekabupaten Batubara KPUD Batubara sangat mengharapkan dengan adanya sosialisasi pendidikan pemilih dapat menambah wawasan bagi warga pentingnya menyuarakan hak pilih jangan sampai golput pemilih yang berdaulat menjadikan negara yang kuat senyum, senyum, senyum sesuai dengan program sosialisasi KPU menyelenggarakan kegiatan sosialisasi berupa pendidikan pemilih kepada masyarakat Kabupaten Batubara yang tujuannya adalah untuk masyarakat Kabupaten Batubara bisa memahami bahwa tanggal 17 April 2019 itu adalah hari pemilih nomor Pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih di kecamatan air putih pada warga Muhammadiyah yaitu pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah Kabupaten Batubara untuk mengimbau kepada masyarakat warga Muhammadiyah supaya untuk menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat warga Muhammadiyah yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak belinya pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang untuk menggunakan hak belinya dalam hak beli kebosan Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh PLK Terbata TV Salam Terbata Terima kasih Terima kasih.